Bap 1911 Raja Tua berkata demikian, dan para tetua lainnya tidak dapat berbicara lagi, jadi mereka harus menghindari masalah ini terlebih dahulu. The Great Elder terus memotong to the point dan menyatakan penilaiannya sendiri. Master Sekte, saya dapat yakin bahwa Holy Master of Joy pasti dibunuh oleh Destroyer Heaven 1, semua murid dari Joy Sekte juga meninggal di tangan surga penghancur. Fakta-faktanya hanya setengah dari yang diperkirakan para tetua. Tuan Suci Huan Si Benarbi Narmati di tangan Ye Lingtian, tetapi hampir semua murid Sekte Huan Si dibunuh oleh Tuan Suci Huan Si, dan tidak peduli siapa Ye Lingtian itu. Apa asal-usul pemusnahan ini? Master Sekte Tua itu melirik para tetua dan bertanya dengan cemberut, Mungkinkah dengan latar belakang gerbang jiwa jahat kita, kita tidak dapat mengetahui asal-usul orang ini? Gerbang jiwa jahat sejak perkembangannya, kekuatannya telah menyebar ke banyak bidang, dan banyak Sekte Iblis memiliki bidak catur. Tersembunyi Sekte Master, ini benar-benar aneh. Saya menggunakan sebagian besar bidak catur, tetapi saya masih belum menemukan asal-usul pemusnahan ini. Penatua kedua merasa sedikit malu. Sekarang gerbang jiwa jahat dan Mietian berada di sisi yang berlawanan, dan hubungan antara kedua belah pihak adalah abadi, maka mengetahui asal-usul Mietian pasti akan sangat berguna bagi para tetua gerbang jiwa jahat. Jika kekuatan Mietian lemah, itu saja, mereka tidak perlu khawatir sama. Sekali, poin kuncinya adalah bahwa tampaknya tidak ada batasan untuk ranah seni bela diri orang ini, yang membuat semua orang di pintu jiwa jahat sedikit gugup. Menghadapi musuh dari Master tingkat ketiga, tidak perlu bagi para tetua ini untuk mengambil tindakan orang-orang di bawah ini dapat melakukannya dengan baik. Tetapi jika seorang Master di sekitar tingkat kelima dari Grandmaster adalah orang yang kuat, para tetua ini seharusnya tidak dapat duduk diam jika mereka menentang gerbang jiwa jahat. Mietian dapat dengan mudah membunuh penjaga Fu Yuanhong dalam hitungan detik, bahkan Gui Chen tua yang menggunakan teknik rahasia jiwa jahat mati di tangan Mietian, yang menunjukkan bahwa kekuatannya tidak boleh diremehkan. Sebelumnya, gerbang jiwa jahat menggunakan pedang untuk membunuh orang, berpikir bahwa sekte Huansi akan berhasil membunuh Ye Lingtian, tetapi tidak ada yang mengira bahwa sekte Huansi pada akhirnya akan hancur. Sekte Master, menurut pendapat saya, saya pikir kekuatan pria bernama Destroyer mungkin sekitar tingkat ke-6 dari Grandmaster. Penatua sampai pada kesimpulan ini setelah menyimpulkan dari berbagai sumber berdasarkan beberapa informasi yang dia miliki. Penatua kedua juga menggemakan. Saya juga setuju dengan kesimpulan tetua pertama bahwa hanya dengan kekuatan lapisan ke-6 kita dapat terus memakan sekte Sukacita. Penatua ke-5 menyatakan pendapat yang berbeda. Apakah Anda melebih-lebihkan? Satu hal, bagaimana dapatkah Mitian belakang memiliki ranah seni bela diri yang sama dengan Raja? Alasan mengapa ke-5 tetua tidak setuju dengan kesimpulan tetua pertama terutama karena Mitian terlalu muda. Meskipun ada banyak jenius seni bela diri di sekte Iblis, tidak banyak dari mereka dalam sejarah sebagai pembangkit tenaga listrik surga tingkat 6 muda seperti Mitian. Karena sekarang aku tidak tahu apa kekuatan Mitian, mari kita kesampingkan masalah ini dulu, dan mari kita diskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Suserain Tua paling khawatir tentang cara membunuh Mitian. Karena Mitian membuat cucunya menderita banyak keluhan, membunuh Mitian adalah hal terpenting yang ingin dilakukan Raja Tua. Dua bab 1912 Master Sekte, sebaiknya kita terus menggunakan metode membunuh orang dengan meminjam pisau. Lebih baik Menyampaikan berita ini kepada Sekte Gorefin, Sekte tak berperasaan dan Gunung Tulang Putih pada saat yang bersamaan. Selama saat kita duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung, kita dapat memastikan tidak ada yang hilang. Kata Tetua kelima, tidak peduli apa kekuatan Mitian, selama tiga Sekte jahat ini tahu bahwa dia memiliki 100 tahun darah bodi di tangannya, mereka pasti akan memburunya. Saya setuju dengan ide Tetua kelima. Pada saat yang sama, kita dapat menyebarkan berita lebih luas, sehingga banyak pembudidaya yang tersebar juga dapat bersusah payah menghancurkan langit. Penatua kedua menambahkan, Suserain Tua sepenuhnya setuju dengan pendapat para Tetua kedua dan kelima. Namun, ia juga mengungkapkan beberapa kekhawatiran. Saya benar-benar ingin bertanya kepada Anda, apakah bodi darah sentenial benar-benar diperoleh oleh tiga Sekte lain, atau beberapa pembudidaya lepas, apa yang harus kita lakukan? Airnya Kosong Jiwa jahat Sekte telah lama menganggap bodi darah berusia 100 tahun di tangan Yu Ming Xin sebagai milik Sekte mereka, dan sama sekali tidak akan membiarkan Sekte dan kekuatan lain ikut campur. Master Sekte, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini sama sekali. Bodi darah berusia seabad pasti akan direnggut oleh banyak kekuatan. Kita hanya perlu menjadi oreole di belakang mereka. Kata Tetua kedua dengan muram. Tetapi Tetua kelima bertanya lagi. Tua Kedua Metode Anda bagus, semua orang ingin menjadi oreole, tetapi bagaimana Anda bisa yakin bahwa ada pemburu dengan ketapel di belakang oreole kami? Penatua kedua mencibir dan berkata, Gerbang Jiwa jahat memiliki sejarah ribuan tahun. Kami telah mengatur bidak catur di banyak Sekte. Jika ini masih murah, saya akan mengenalinya. Penatua pertama juga berkata dengan percaya diri. Kekuatan kita saat ini, di ujung utara, pasti bisa berada di peringkat terdepan, selama Sekte-Sekte itu tidak bergabung, mereka tidak akan pernah mengancam kita. Jika ada yang berani menjangkau, maka kami akan memotong tangan mereka. Tuan Tua itu berkata dengan sangat arogan. Pertemuan telah mencapai titik ini, dan nada dasar telah ditentukan, singkatnya, tidak peduli apa, orang nyetian harus mati. Selain itu, harta duniawi dan jenius seperti itu, sentenial blood body, tidak boleh jatuh ke tangan siapapun kecuali Gerbang Jiwa jahat. Penatua agung, Anda pergi dan mengatur Un. Tuk menyebarkan berita tentang bodi darah berusia seabad. Untuk menyebarkannya, yang terbaik adalah membiarkan Yuming Sin terus mengalami semua jenis masalah. Bahkan jika itu tidak dapat menimbulkan ancaman nyata bagi mereka, saya akan mengganggu mereka sampai mati. Sekte Master Tua melanjutkan. Setelah memikirkannya, Tetua Kedua mengingatkan guru Sekte yang lama lagi. Tuan Sekte, saat Anda menyebar beritanya, bisakah kamu menambahkan lebih banyak informasi? Di berita sebelumnya, dikatakan bahwa Mi Tian dan lainnya ada teknik rahasia tertinggi dari Sekte Huansi. Bagus, Bagus. Master Sekte Tua mengucapkan tiga kata bagus berturut-turut, dia bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Langkah ini sangat bagus Gao Ming, lagi pula, banyak pembudidaya lepas yang bersemangat tentang latihan. Selama berita ini bocor, saya percaya bahwa banyak pembudidaya lepas akan pergi ke Yuming Sin, ha ha pa. 31 Untuk Waktu Yang Lama Yuming Sin, Del, tidak ada yang mengalami masalah, dan mereka pikir hari yang damai ini akan berlangsung selamanya. Sedikit yang mereka tahu, bagaimanapun, bahwa badai besar akan menunggu mereka di depan. Dan penggagas badai ini adalah gerbang jiwa jahat. Tidak lama kemudian, selain tiga Sekte Iblis yang tersisa, banyak kekuatan tersembunyi dan Master Iblis juga mengincar Yuming Sin dan kelompoknya. Bab 1913, gerbang Sekte Gorefin terletak tidak jauh dari Pegunungan Tianxiong. Sebagai salah satu dari lima Sekte jahat dari Sekte Iblis, Sekte Gorefin menempati total 18 pegunungan kecil di pinggiran, dan Sekte tersebut sangat kuat. Master Sekte dari Sekte Gorefin saat ini, yang dijuluki Leluhur Gorefin, dikatakan sebagai orang tua yang buruk yang akan segera mati, tetapi kekuatannya sangat kuat. Sekte Gorefin memiliki hampir 10 ribu murid, dan di bawah Master Sekte, ada tiga tetua dan tujuh pelindung Dharma. Kekuatan sepuluh orang ini berada di atas ranah Grandmaster. Dalam beberapa tahun terakhir, murid-murid Sekte Gorefin relatif rendah, di ujung utara, beberapa orang hampir melupakan vaksi Sekte Gorefin. Tetapi hanya beberapa tahun yang lalu, keadaannya sangat berbeda. Pada saat itu, Sekte Gorefin memiliki keinginan yang kuat untuk berkembang, tiga tetua dan tujuh wali hampir selalu bertarung di luar. Hari ini hampir setengah dari wilayah Sekte Gorefin ditaklukkan pada waktu itu, dan banyak pasukan ke Cil dimusnahkan tanpa ampun oleh Sekte Gorefin. Teknik budidaya Sekte Gorefin, bahkan jika ditempatkan di Sekte Iblis, termasuk dalam kategori paling jahat, dan kekuatan magis mereka pada dasarnya perlu dipandu oleh darah segar. Juga karena inilah Sekte Gorefin adalah Sekte yang ditentang oleh banyak pasukan Sekte Iblis selain Sekte Huansi. Meskipun Sekte Gorefin memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran itu, itu hanya bisa dianggap sebagai kemenangan. Yang tragis. Meskipun tiga tetua dan tujuh wali tidak mengalami kerusakan apapun, sebagian besar murid di bawah Sekte terbunuh dan terluka, dan leluhur Gorefin juga terluka parah pada saat itu. Masih ada desas-desus bahwa alasan mengapa para Gorefin tidak menonjolkan diri adalah karena mereka belum pulih dari perang tahun itu. Murid Sekte Gorefin berbeda dengan murid Sekte Huansi. Semua murid Sekte Huansi harus mematuhi perintah guru suci Huansi, jika tidak hidup mereka akan dalam bahaya. Tetapi murid-murid Sekte Gorefin tidak memiliki batasan ini, Sekte Gorefin menghormati yang kuat, dan posisi tiga tetua dan tujuh wali tidak statis. Sesekali, dalam Sekte Gorefin, akan ada kompetisi besar, dan semua murid harus berpartisipasi, menembak satu sama lain, dan menggunakan semua kekuatan mereka. Dunia luar mengacu pada kompetisi di dalam Sekte Gorefin sebagai kompetisi besar Gorefin. Grand Competition Gorefin Sun Gat kejam, dan sering terjadi kasus di mana murid terbunuh atau terluka, konon setiap kali Grand Competition Gorefin, hampir seratus murid mati. Tingkat kematian yang begitu tinggi juga membawa manfaat, yaitu, murid biasa dari Sekte Gorefin sangat kuat dan memiliki pengalaman praktis yang kaya. Dua dalam setiap kompetisi Gorefin, sepuluh pemenang terakhir dapat menantang tiga tetua dan tujuh wali asli, jika mereka dapat memenangkan pertempuran, mereka dapat menggantikan para tetua dan wali ini. Penjaga yang lebih tua dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, dan berbagai latihan di pintu juga dapat dipraktikkan terlebih dahulu. Jadi setiap kali kompetisi Gorefin, murid biasa dari Sekte Gorefin akan melakukan yang terbaik, jika mereka bisa mengalahkan para tetua dan pelindung sebelumnya, mereka akan bisa terbang ke langit. Tentu saja, bahkan jika Anda menjadi sesepul atau pelindung Dharma, itu bukan pekerjaan besi kompetisi Gorefin di adakan setiap dua tahun. Dikatakan bahwa metode tes yang sangat menegangkan ini disusun oleh leluhur Gorefin sendiri, dan dia terutama menggunakan metode ini untuk merangsang murid-muridnya agar mereka tetap kompetitif dan menjadi lebih kuat. Sekte Gorefin hari ini sama seperti di masa lalu, tetapi suasana di dalam area gerbang Sekte sedikit menyedihkan. Itu juga merupakan tempat di mana nenek moyang Gorefin tinggal dan berlatih. Murid Gorefin biasa tidak berhak datang ke sini sama sekali. 23 bab 1914 hanya tiga tetua atau tujuh wali yang dapat memasuki area terlarang dan bertemu langsung dengan leluhur Gorefin. Di area terlarang hari ini, tiga tetua dan tujuh wali semuanya hadir. Secara umum, jika ada dua atau tiga orang yang hadir, diskusi dianggap sebagai peristiwa besar. Kecuali Sekte berada di ambang hidup dan mati, itu adalah mustahil untuk muncul adegan ini. Leluhur tua, berita yang saya bawa kem. Bali semuanya benar, dan saya juga meminta murid-murid saya untuk memeriksanya. Saya senang bahwa Guru Suci memang telah mati di tangan penghancur surga. Duduk di depannya, menyipitkan mata, mendengarkan dia menggambarkan situasi di luar. Meskipun Sekte Gorefin mengumumkan kepada publik bahwa leluhur Gorefin telah mundur, pada kenyataannya, tidak peduli apa yang terjadi di luar, para tetua ini akan menjadi yang pertama melindungi hukum. Itu sampai ke telinganya. Pemuda ini bernama Mietian, apakah kamu sudah menyelidiki detailnya? Sebuah suara yang sangat tua datang dari tenggorokan lelaki tua itu. Tetua ketiga berkata dengan ragu-ragu. Ini, aku. Hah! Suara itu sedikit tidak puas. Hanya suara ini yang membuat dahi sesepuh ketiga berkeringat, dan dia dengan cepat berkata. Leluhur tua, saya telah meminta para murid untuk fokus pada saya mencarinya, tetapi M telah mencari untuk waktu yang lama, tetapi saya bisa, tidak. Mengkonfirmasi asal Mietian, tolong beri saya beberapa hari lagi, dan saya pasti akan bisa membersihkan kehancuran langit. Leluhur, tolong beri saya beberapa hari lagi. Saat dia berkata, tetua ketiga memberi leluhur iblis darah kautau, untuk takut leluhur akan menyalahkannya. Orang luar tidak tahu kengerian leluhur Gorefin, tetapi para tetua dan wali ini sangat jelas tentang metodenya. Begitu para murid atau tetua membuatnya tidak bahagia, mereka kemungkinan besar akan langsung tersih. Dot ke dalam mayat mumi olehnya. Teknik penghisapan darah semacam ini agak mirip dengan teknik penghisapan darah dari Joyful Lord, tetapi lebih brutal daripada teknik penghisapan darah. Meskipun kamu belum menemukan detail destroyer ini, tetapi dapat mengetahui berita tentang bodi darah berusia seabad, bahkan jika kamu telah menebusnya. Tetapi kamu harus lebih memperhatikan orang ini. Nenek moyang Gorefin dan Gang dingin memerintahkan satu kalimat. Penatua ketiga sangat gembira, dan buru-buru bersujud untuk berterima kasih padanya, dan terus meyakinkan. Terima kasih, leluhur, jangan khawatir, beri saya tiga hari lagi, dan saya pasti akan mengetahui detail kehancuran langit. Sebelas kamu pergi, jangan biarkan aku kecewa, kalau tidak kamu tahu konsekuensinya. Leluhur Gorefin melambaikan tangannya ke arah Penatua ketiga. Penatua ketiga membeku dalam hati, berdiri pada saat yang sama, dan membungkuk hormat kepada leluhur tua Gorefin, lalu membalikkan punggungnya ke pintu dan keluar dari ruangan. Satu senang bahwa guru suci terbunuh, bagaimana menurutmu, katakan padaku apa yang kamu pikirkan. Leluhur Gorefin menyipitkan matanya dan menyapu semua orang dengan cahaya yang tajam. Semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di tubuhnya dan tanpa sadar dia menundukkan kepalanya dan menyatakan penyerahannya. Setelah beberapa saat, Tetua Per Tama memimpin dan berkata, apakah Tuan Suci Sukacita benar-benar mati di tangan penghancur, saya pribadi berpikir bahwa masih banyak keraguan. Kalau begitu kamu membicarakannya, tatapan leluhur Gorefin jatuh pada penatua agung. Bab 1915 Mietian hanyalah pria yang kurang dikenal di Sekte Iblis. Banyak orang belum pernah mendengar tentang perbuatannya sebelumnya. Baru beberapa hari ini namanya santer. Beredar di berbagai aliran. Secara khusus, kecuali Sekte Huansi, empat sekte jahat lainnya dari sekte setan pada dasarnya telah mempelajari berita tentang menghancurkan surga. Sekte Gorefin, sebagai salah satu sekte jahat dengan latar belakang yang dalam, biasanya lebih memperhatikan peristiwa besar di dunia luar, belum lagi kali ini terkait dengan sentenial blood body. Penatua agung dari Sekte Gorefin bernama Hekun, dan dia sudah cukup tua. Di Sekte Gorefin, dia adalah sosok paling legendaris selain leluhur Gorefin. Setiap tahun dalam kompetisi Gorefin, posisi para tetua dan wali lainnya dapat berubah, tetapi hanya tetua agung yang stabil seperti Gunung Tai. Apa yang terjadi kali ini, Great Elder juga memperhatikannya untuk pertama kalinya, bagi Mitian, kesan awalnya adalah dia merasa ada seseorang di belakang layar. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang pemuda di Sekte Iblis bisa membunuh Guru Suci Huansi, mengetahui bahwa Guru Suci Huansi setidaknya adalah penguasa surga ke-6. Menurut informasi yang diperoleh oleh Penatua Agung, Nyetian paling banyak berusia sekitar 30 tahun, bahkan jika dia mulai berkultifasi dari rahim ibunya, tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan Grandmaster tingkat 6. Di dunia seni bela diri, tidak ada contoh pemenggalan lintas batas, tetapi sangat jarang. Siapapun yang dapat mencapai prestasi seperti pemenggalan lintas batas adalah jenius sejati. Sebagai rubah tua, leluhur. Gorefin secara alami melihat sesuatu yang salah, jadi dia dengan sengaja bertanya kepada Penatua tentang pembunuhan roh kudus. Apa keraguan tentang itu? Yang mulia. Melaporkan kepada leluhur, saya pikir keraguan pertama adalah bahwa tidak ada orang luar yang hadir ketika Nyetian memenggal kepala Guru Suci Huansi, jadi itu tidak terlalu kredibel. Kata sesepuh. Namun, seseorang segera keberatan. Kata-kata Penatua benar-benar tidak dapat dipertahankan. Tidak adakah orang yang melihat Guru Suci Huansi dibunuh oleh Nyetian dengan matanya sendiri, dapatkah mereka berpikir bahwa dia tidak mati di tangan Nyetian? Suara bertanya, tetapi terus menjelaskan sudut pandangnya. Semua orang harus tahu bahwa Guru Suci Huansi, sebagai penguasa Sekte Huansi, cukup kuat, dan kekuatan sihirnya bahkan lebih hebat. Dia. Namun, seseorang dengan cepat balas. Hanya pemusnahan langit, Penatua yang agung, Anda harus mengambil tanggung jawab untuk men. Gatakan ini, yaitu, Anda mengatakan hanya pemusnahan langit, Anda telah membunuh Iblis Hitam dan pelindungnya satu demi satu. Penjaga Sekte Muda dari Sekte Jiwa Jahat dan Tuan Suci Huansi. Melihat kedua belah pihak akan berdebat, leluhur Gorefin melambaikan tangannya dan berkata, Oke, katakan saja beberapa patah kata padaku. Kepada Guru Suci Huansi, saya tidak peduli jika saya mati di tangan penghancur surga. Saya hanya ingin mendapatkan bodi darah seratus tahun. Leluhur Gorefin tetap dalam keadaan saat ini, setidaknya sudah hampir 10 tahun dalam 10 tahun ini, dia telah memikirkan banyak cara, tetapi masih tidak bisa membiarkan dirinya dipromosikan kerana seni bela diri berikutnya. Kekuatan adalah hal yang paling penting bagi orang yang ambisius seperti leluhur Gorefin, dan segala sesuatu yang ditambahkan tidak sepenting kekuatannya sendiri. Leluhur Iblis Darah pasti tahu satu atau dua hal tentang kemanjuran bodi darah. Berusia seabad, jika dia bisa mendapatkan bodi darah, dia mungkin terjebak di lebih dari 10 ambang batas seni bela diri, dan dia akan bisa menembusnya. Dalam satu gerakan, leluhur Gorefin memiliki presti setinggi dalam sekte Gorefin. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia biasanya tidak berani menolak. Setelah mendengar kata-katanya, kecuali tetua pertama, para tetua dan wali lainnya semuanya menyatakan pendapat mereka. Leluhur tua, saya bersedia turun gunung, dan membawa kembali bodi darah berusia 100 tahun kepada Anda. Saya belum memperhatikannya. Di dalam bab 1916 laporkan kepada leluhur, saya juga bisa turun gunung kapan saja. Karena semakin banyak sekte yang memperhatikan bodi darah berusia seabad, saya pikir lebih baik melakukannya sesegera mungkin. Leluhur, tolong biarkan saya turun gunung dan beri saya tiga dalam beberapa hari, saya pasti akan dapat membawa Yu Mingxin dan yang lainnya kembali. Kepada Anda, bersama dengan bodi darah sentenial, pembangkit tenaga listrik dari sekte Gorefin hampir semuanya mengambil inisiatif untuk meminta pesanan mereka, dan tujuan mereka sangat sederhana. Mereka ingin tampil baik di depan leluhur Gorefin. Adapun pencapaian terbaru dari Nyetian, mereka tidak. Saya tidak terlalu peduli, seberapa kuat sekte setan yang belum berusia 30 tahun. Leluhur tua, saya pikir masalah ini lebih baik dari rencana jangka panjang. Menu Krut informasi yang saya dapatkan, sepertinya ada tujuh pembunuhan. Raja Iblis juga menyukai bodi darah sentenial, kami benar-benar ingin merebutnya, dan kami pasti akan membuat musuh dengan Raja Iblis. Sebuah suara sumbang terdengar lagi, dan itu tetua agung yang mencoba membujuk leluhur Iblis darah. Apakah ini benar? Mendengar bahwa Raja Iblis pembunuh tujuh juga tertarik pada bodi darah sentenial, leluhur Gorefin mengerutkan kening dalam-dalam. Dia bisa mengabaikan kekuatan lain, tetapi Raja Iblis pembunuh tujuh, itu tidak boleh diremehkan. Penatua pertama berlutut dengan satu lutut dan menjanjikan hidupnya. Leluhur tua, saya setia kepada Sekte Gorefin, bagaimana saya bisa berbohong, saya takut pada Gorefin Sekte, dan itu akan membawa bencana sampai akhir. Sombong, jangan berpikir bahwa Anda adalah penatua agung, sehingga Anda dapat berbicara omong kosong, dan jangan membingungkan orang banyak di sini. Penjaga ke tujuh sudah lama tidak menyukai yang agung. Tetua, dan tentu saja dia harus mengambil kesempatan ini untuk mempermalukannya. Penjaga keempat juga dia mengerutkan kening dan berkata, Penatua, apakah Anda telah tinggal di Sekte terlalu lama, sehingga Anda kehilangan semangat, dan jika Anda tidak merebut hal yang baik seperti bodi darah selama seratus tahun, Anda pasti akan dihukum. Para sesepuh lainnya dan pelindung Dharma juga mereka semua berdiri untuk mengkritik. Sesepuh pertama, dan semua berpikir dia terlalu konservatif. Apa yang kamu tahu, kejeniusan dan harta duniawi dari bodi darah berusia seratus tahun, begitu muncul di dunia, pasti akan menarik rampasan gila. Bahkan jika dia terus-menerus didorong oleh orang-orang ini, sesepuh melanjutkan. Kamu tidak memikirkannya, tujuh mengapa Kill Demon Lord tidak mengirim seseorang untuk pergi langsung ke Yujiabau untuk mengambil bodi darah berusia seratus tahun, bukankah itu? Hanya untuk membiarkan semua orang yang ingin melompat keluar. Seven Kill Demon Lord sudah lama ingin datang ke area yang luas di bagian timur ujung utara. Hanya saja dia tidak memiliki alasan yang tepat sebelumnya, tapi kali ini, atas nama Centennial Blood Body. Dia kebetulan menyerang semua sekte yang bermusuhan. Saya ingin bertanya kepada Anda, meskipun sekte iblis darah memiliki latar belakang yang dalam, tetapi apa yang akan kita gunakan untuk bersaing dengan tujuh. Raja Iblis Pembunuh, hanya dunia bawah di bawah tangannya bisa membuat kita kewalahan. Kata Tetua, membuat semua orang terdiam, bahkan raut wajah leluhur Gorefin berawan dan cerah. Sebelumnya, perhatian semua orang terfokus pada bodi darah berusia seabad, tetapi tidak ada Tetua Agung yang berpikir dalam-dalam. Setelah memikirkannya dengan cermat, apa yang dikatakan para Tetua Agung memang sangat masuk akal. Mungkin segala sesuatu yang terjadi di dunia luar lebih. Mungkin di bawah pengawasan tujuh Raja Iblis Pembunuh, dan bahkan mitian diatur oleh tujuh Raja Iblis Pembunuh. Dua untuk sementara waktu, semua orang sedikit ragu. Bab 1917 Tanah di ujung utara terletak di bagian utara Daksia. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang dari Sekte Iblis. Kondisi iklim di sini sangat buruk, tetapi sangat cocok untuk kelangsungan hidup dan perkembangan kerajaan. Orang-orang dari Sekte Setan. Tentu saja, ada juga banyak orang jahat yang tidak dapat lagi tinggal di dataran tengah sia besar, dan juga datang ke ujung utara untuk mencari nafkah. Selain itu, beberapa penduduk asli di ujung utara, seperti Yu Jiabao tempat Yu Ming Sin lahir, telah ada di ujung utara untuk waktu yang lama. Alasan utama mengapa orang-orang biasa ini dapat bertahan hidup di ujung utara adalah karena orang-orang di pintu ajaib membutuhkan mereka untuk melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Jika Yu Jiabao tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki obat-obatan, itu akan dimakan dan dibersihkan oleh kekuatan iblis lainnya. Tanah di ujung utara mirip dengan dataran tengah sia besar, kecuali bahwa ada Sekte Iblis yang berbeda, ada tiga Raja Iblis di puncak kekuatan. Biasanya, tidak ada satu faksi iblis pun yang bisa melawan tiga penguasa iblis. Kuncinya adalah bahwa tiga Raja Iblis utama juga memiliki tiga harta pintu ajaib. Di bawah berkah dari tiga harta pintu ajaib ini, tiga kaisar iblis utama dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang sangat kuat. Pada hari kerja, jika tidak perlu, Sekte Iblis manapun tidak akan mengambil inisiatif untuk menjadi musuh Raja Iblis, bahkan jika ada konflik kepentingan antara kedua belah pihak, pasukan iblis umum akan mengambil inisiatif untuk mundur. Ini juga alasan mengapa Yu Ming Sin mengancam mereka dengan tujuh Raja Iblis pembunuh di awal ketika dia bertemu dengan kelompok iblis hitam. Sangat disayangkan bahwa tanah di ujung utara terlalu luas. Di banyak tempat, bahkan tiga iblis besar tidak dapat mengurusnya. Beberapa pria yang tidak peduli dengan nyawanya demi keuntungan, dan bahkan tiga iblis besar ada di mata mereka. Secara umum, semakin banyak orang di Sekte Iblis dengan Sekte Tetap, semakin takut pada tiga Raja Iblis utama, dan beberapa pembudidaya lepas Sekte Iblis, sebaliknya, mereka tidak begitu takut pada Raja Iblis. Alasannya sangat sederhana, pembudidaya yang tersebar dapat datang dan pergi tanpa jejak, tetapi master. Sekte dari Sekte jahat dengan bisnis besar dan bisnis besar berbeda, jika mereka membuat marah Raja Iblis, saya takut bahkan gerbang gunung akan marah. Akan diratakan dengan tanah. Segera setelah Tetua pertama mengatakan bahwa tujuh Raja Iblis pembunuh telah berlalu, leluhur Gorefin dan banyak pelindung Dharma semuanya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka sangat takut pada Raja Iblis. Karena mungkin untuk melibatkan tujuh Raja Iblis pembunuh, dapatkah hal ini dilakukan tanpa ada yang menyadarinya? Patriark Gorefin tiba-tiba bertanya setelah berpikir sejenak. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua sedikit terkejut, dan pada saat yang sama mereka mengagumi keberanian dan ambisi leluhur Gorefin. Jika Sekte Gorefin bergabung dalam pertarungan untuk bodi darah, selama sedikit petunjuk terungkap, mereka pasti akan diikuti oleh Raja Iblis dan datang ke pintu. Dengan kekuatan leluhur Gorefin, tiga tetua, dan tujuh wali, sangat mustahil untuk menghentikan tujuh Raja Iblis pembunuh dan bawahannya. Namun, leluhur Gorefin telah terjebak dalam kondisinya saat ini terlalu lama, dan tidak mungkin baginya untuk melewatkan kesempatan promosi dengan begitu mudah. Di satu sisi, itu adalah ancaman dari tujuh Raja Iblis pembunuh, dan di sisi lain, itu adalah keadaan stagnasi setelah perbandingan yang cer. Mat, Patriark Gorefin masih cenderung merebut bodi darah. Leluhur, tolong pikirkan lagi, selama seseorang membocorkan setengah kata tentang masalah ini, saya khawatir itu akan membawa bencana bagi Sekte Gorefin kita. Tetua itu berkata dengan sangat serius. Tetapi Patriark Gorefin mengangkat tangannya karena dia telah memutuskan untuk bergabung dengan tim untuk merebut bodi darah berusia seabad, dia tidak akan mendengarkan apapun yang dikatakan penatua agung. Sekarang, sekarang, satu-satunya yang telah mendengar berita itu adalah kalian semua, tetapi saya ingin bertanya apakah Anda akan membocorkan berita itu. Leluhur tua Gorefin bertanya sambil tersenyum. Siapapun yang akrab dengan leluhur Gorefin tahu bahwa ketika senyum ini muncul di wajahnya, yang terbaik adalah berhati-hati, jika tidak, sangat mungkin untuk menarik kemarahannya. Leluhur yakinlah, aku tidak akan pernah mengungkapkan rahasianya. Bab 1918 untuk membuat leluhur percaya padaku, aku bisa membuat sumpah darah di depan leluhur. Begitu aku melanggar sumpah, aku akan mati. Kami telah mengikuti leluhur setidaknya selama beberapa dekade. Sudah waktunya, yakinlah, kami tidak akan pernah mengungkapkan setengah kata. Kecuali untuk tetua pertama, para tetua dan wali yang tersisa pada dasarnya menyatakan sikap mereka, tidak peduli krisis apa yang mereka hadapi, mereka tidak akan berita itu akan bocor. Jika itu masalahnya, maka kamu harus membuat sumpah darah. Senyum di wajah leluhur Gorefin menghilang, dan sebuah kalimat samar keluar. Ketika mereka mendengar kalimat ini, semua orang gemetar di hati mereka, dan mereka tahu bahwa leluhur Gorefin akan melakukannya. Tidak percaya pada dirinya sendiri, yang dia yakini hanyalah sumpah darah. Kenapa kamu tidak mau? Leluhur Gorefin bertanya sambil tersenyum. Para tetua dan wali itu terkejut, dan tidak ada lagi. Keraguan. Buru-buru digunakan darah sebagai panduan dan bersumpah beracun, jika mereka membocorkan isi percakapan hari ini, mereka pasti tidak akan mati. Kekuatan sumpah darah sangat kuat, selama sumpah darah dibuat, tetapi jika dilanggar, sumpah darah pasti akan terpenuhi. Tetua Agung melihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, jadi dia harus mengikuti kerumunan dan membuat sumpah darah, jika tidak dengan pemahamannya tentang leluhur Gorefin, leluhur Gorefin tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tapi jauh dilubuk hati tetua Agung, selalu ada perasaan tidak enak, dia merasa seolah-olah ada krisis besar, menyelubungi Sekte Gorefin. Tapi dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Mungkinkah anak bernama Mietian itu? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika Mietian masih muda, bahkan jika dia memiliki sejumlah kekuatan, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Sekte Gorefin, apalagi leluhur Gorefin, bahkan tiga tetua dan tujuh wali suh. Dah cukup untuk dia minum sepanci. Karena rasa krisis tidak datang dari penghancur surga, hanya ada satu kemungkinan. Tujuh Raja Iblis Pembunuh pasti akan memperhatikan Sekte Gorefin. Sayang sekali tidak peduli bagaimana para tetua menjelaskan, orang-orang ini tidak akan percaya nenek moyang Gorefin. Itu tidak akan menyerah untuk merebut bodi darah berusia 100 tahun. Namun, Penatua Agung juga mengambil keputusan. Begitu. Segalanya menjadi tidak mungkin, dia akan segera melarikan diri. Bahkan jika dia pergi ke gurun yang luas lebih jauh ke utara, dia sama sekali tidak ingin dihancurkan dengan Sekte Gorefin. Sekarang dia telah memutuskan untuk merebut bodi darah sentenial, Patriark Gorefin telah mulai mengatur tenaga kerja. Penatua kedua, Pelindung Dharma keempat, Pelindung Dharma ketujuh, Kalian bertiga, Ayo pergi. Saya percaya bahwa kekuatan kalian bertiga sudah cukup untuk mem bawa kembali bodi darah. Tanpa emosi apapun, ketiga orang yang disebutkan namanya segera keluar dalam kerumunan, dan serempak meyakinkan leluhur Gorefin. Yakinlah, leluhur, kami pasti akan menunggu bodi darah. Leluhur Gorefin mengangguk dan berkata dengan senyuman. Bagus, bagus. Saya percaya Anda Penatua Agung sendiri tidak dapat membalikkan tren umum, jadi kita harus mengambil langkah demi langkah. Leluhur memang leluhur Gorefin. Bab 1919 Ye Lingtian dan yang lainnya telah hidup relatif damai selama periode waktu ini, kecuali beberapa pencuri buta di sepanjang jalan, mereka tidak bertemu siapapun untuk merebut bodi darah. Pada hari ini, semua orang datang ke Ngarai. Menurut penduduk setempat, nama Ngarai ini adalah One Line of Sky hanya setelah kendaraan di satu ujung lewat, kendaraan di ujung yang lain bisa datang, jika kedua belah pihak tidak saling memberi jalan terlebih dahulu, Ngarai akan terhalang. Pan Yang Ngarai Langit satu garis melebihi 1.800 meter. Dikatakan bahwa 20 tahun yang lalu, Bandit Merajalela di sini, dan sering ada penghalang jalan dan perampokan, tetapi dalam beberapa tahun terakhir jauh lebih baik. Ada sebuah desa kecil di dekat Ngarai, di mana orang-orang biasa tinggal, dan saya tidak tahu bagaimana mereka bertahan hidup di ujung utara di mana setan-setan Merajalela. Setelah Ye Lingtian dan yang lainnya tinggal di desa selama sehari, mereka akhirnya mengetahui bahwa ada Kekuatan iblis kecil bernama Crow Village tidak jauh. Di dalam benteng, ada alam Grand Master, lapisan pertama surga. Ada tiga urat batu giok di desa Wuya, orang dewasa di desa terdekat, yang dipimpin oleh pemilik desa, pada dasarnya bekerja sebagai buruh, yang bertanggung jawab untuk menggali tambang batu giok. Meskipun Anda tidak akan mendapatkan banyak imbalan dari melakukan sesuatu untuk desa Gagak, setidaknya Anda tidak perlu khawatir tentang masalah Keah. Manan, pasukan iblis terdekat lainnya takut akan kekuatan Crow Village, jadi mereka tidak berani melakukan apapun dengan Crow Village. Dan dikabarkan bahwa ada kekuatan yang sangat kuat di belakang desa Raven. Setiap kali desa Raven menghadapi kesulitan, kekuatan yang kuat itu akan diam-diam membantu desa Raven untuk menghapus semua rintangan. Hanya saja tidak ada yang tahu nama pasukan rahasia itu, dan orang-orang di desa Gagak tidak akan dengan mudah men. Gungkapkan berita itu. Yu Mingxin menunggu seseorang tiba di desa kecil kemarin, orang-orang di desa ini populasinya tidak besar, dan jumlah rumah tangga adalah 20 hingga 30 keluarga, termasuk orang tua dan anak-anak, tetapi hanya ada 200 orang. Meskipun desa ini agak kumuh dan banyak anak tidak memiliki pakaian untuk dipakai, mereka hanya bisa berlarian telanjang, tetapi untuk Ye Lingtian dan orang luar lainnya, orang-orang di desa sangat antusias. Orang tertua di desa, wali kota, menyapa Yu Mingxin dan yang lainnya dengan etiket tertinggi mereka, dan bahkan membunuh seekor babi untuk menghibur Yu Mingxin dan yang lainnya. Selain sedikit takut pada Ye Lingtian yang berpura-pura membunuh langit, orang-orang di desa itu rukun. Ketika dia meninggalkan desa, Yu Mingxin memberi kepala desa sejumlah besar uang, yang juga merupakan bagian dari hatinya. Nona, saya harus mengatakan bahwa anggur beras yang diseduh di desa itu benar. Benar enak. Jika saya tidak terburu-buru, saya bisa minum dua mangkuk besar. Penjaga Zhao berkata sambil tersenyum. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia cegukan dan membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Saya tidak berpikir Anda tertarik pada anggur beras, tetapi cinta Anda pada gadis berbunga kuning di desa. Komandan Wang tertawa dan menggoda penjaga Zhao. Begitu penjaga Zhao melambaikan tangannya, dia segera berkata dengan wajah tegas. Ayo pergi, tidak ada yang Bisa dilakukan, jangan bercanda seperti itu. Bab 1920 saat dia berbicara, penjaga Zhao melirik Yu Ming-sin dari sudut matanya, tetapi perhatian Yu Ming-sin pada dasarnya tertuju pada Ye Ling-tian, dan dia tidak memperhatikannya sama sekali. Penjaga Zhao sama sekali tidak kecewa. Dalam hatinya, dia bahkan berharap Nona Mi Tian bisa berjalan bersama Tuan Mi Tian. Diperkirakan hanya pahlawan sejati seperti Tuan Mi Tian yang layak untuk Nona Mi. Nona, Xiao Yang dan saya telah mengisi tangki bahan bakar ketiga mobil. Kami juga telah mengisi semua makanan yang disajikan oleh orang-orang di desa tadi. Setelah beberapa saat, pengemudi Li Qing datang untuk melaporkan situasi untuk Yu Ming-sin. Yu Ming-sin mengangguk dan berkata, Sudah kerja keras untuk kedua Tuan. Nah, sekarang semuanya sudah siap, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Setelah melewati baris pertama surga, kita akan beristirahat dengan baik. Tentu saja, se-muanya setuju dengan keputusan Yu Ming-sin. Tuan Nye Tian, apakah ada masalah dengan pengaturan saya? Meskipun kedua penjaga dan dua pengemudi setuju, Yu Ming-sin bertanya lagi pada Ye Lingtian. Sejak insiden Huan Shizong, Yu Ming benar-benar menganggap Ye Lingtian sebagai tulang punggung tim. Apapun yang terjadi, dia hampir selalu meminta pendapat Ye Lingtian. Tetapi sebagian besar waktu, Ye Lingtian tidak keberatan dengan pendekatannya. Ketika Anda melewati langit baris per... Tama nanti, Anda dan saya akan berada di mobil yang sama. Dua pengemudi dan Wang Tong akan memimpin mobil yang sama, dan Zhao Wei akan bertanggung jawab atas semua persediaan. Bertentangan dengan semua orang. Harapan, Ye Lingtian benar-benar memiliki pengaturan yang berbeda. Mendengar kata-kata Ye Lingtian, Alis Yu Ming-sin berkerut, dan dia segera bertanya, Tuan Ye Tian, apakah garis pertama surga tidak damai? Apakah garis langit pertama damai? Saya tidak tahu. Tetapi tempat yang berbahaya. Paling cocok untuk penyergapan. Lebih baik kita berhati-hati, kata Ye Lingtian dengan sangat tenang. Awalnya semua orang sedikit gugup, tetapi ketika mereka melihat nada suara Lord Ye Tian, begitu tenang, mereka juga menjadi tenang. Bagaimanapun, mereka berada di sisi Tuan Ye Tian, dan mereka telah mengalami angin dan ombak besar, bahkan sekte jahat yang kuat seperti sekte huansi dihancurkan oleh Tuan Ye Tian. Sekarang semua orang di tim penuh percaya diri pada Ye Lingtian. Mereka percaya bahwa tidak peduli kesulitan apapun yang mereka hadapi, tidak peduli seberapa kuat musuh, Tuan Ye Tian dapat menyelesaikannya. Karena Tuan Ye Tian berkata demikian, kami akan melakukannya. Faktanya, pendapat saya konsisten dengan Tuan Ye Tian. Medan garis surga pertama sangat berbahaya, jadi sangat cocok untuk tentara penyergapan. Zhao Gar juga dikatakan. Sebagai dewa. Perang untuk melindungi negara di Daxia, Ye Lingtian telah bertempur dalam banyak pertempuran. Jika Xian Tian ditempatkan di pedalaman Daxia, itu pasti akan menjadi medan pertempuran para ahli strategi militer. Penyergapan di tempat seperti itu pasti bisa dilakukan. Dua kali hasil dengan setengah usaha. Ratusan orang, siapkan batu, kayu, dan peralatan lain yang cukup, bahkan jika ada seratus ribu pasukan, mereka dapat diblokir. Tuan Ye Tian. Satu Yu Ming Xin dengan cepat memerin. Tahkan kedua pengemudi itu berteriak kepada para penjaga. Semua orang segera bertindak. Pada akhirnya, Ye Lingtian dan Yu Ming Xin mengendarai mobil dan berjalan di tengah, dengan Wang Tongling dan dua pengemudi di dalamnya. Depan, dan Zhao Weiwei dan mobil persediaan di belakang mengambil mobil dengan Tuan Ye Tian. Yu Ming sangat senang di hatinya. Bab 1921 dalam perjalanan, saya juga melihat beberapa kendaraan lain, tetapi mereka semua datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan saya tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada aturan potensial bahwa melalui garis langit pertama, seseorang harus menunggu mobil di satu ujung sampai ke ujung lain sebelum mobil di ujung itu bisa lewat, agar tidak menimbulkan kemacetan. Ye Lingtian dan yang lainnya berangkat lebih awal, dan tidak banyak mobil di jalan, jadi mereka tiba di pintu masuk Yixian Tian setelah beberapa saat. Ada walkie-talkie di tiga mobil, yang nyaman untuk komunikasi yang lancar dalam keadaan. Darurat, Nona, sebuah mobil baru saja keluar. Pengemudi memberi isyarat bahwa tidak ada mobil lain di belakangnya. Kita bisa bersiap untuk pergi. Suara komandan Wang datang dari walkie-talkie. Yu Mingxin mengambil walkie-talkie dan menjawab, Oke, ayo pergi ke sana, semua orang memperhatikan keselamatan. Setelah berbicara, Yu Mingxin meletakkan walkie-talkie di kopilot, dan Ye Lingtian duduk di kursi belakang. Awalnya Ye Lingtian akan mengemudi, tetapi Yu Mingxin menolak untuk melepaskannya, jadi Ye Lingtian tidak membantahnya. Karena ini masih pagi, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya gelap gulita di garis pertama langit, bahkan jika ada Lord Ye Lingtian di tim, Yu Mingxin dan yang lainnya masih memiliki ketegangan yang tak terlukiskan. Batu-batu aneh di tebing di kedua sisinya seperti hantu, saat lampu depan berkedip, bayangan hitam besar akan muncul, seolah-olah akan hidup kembali. Pemimpin Wang dan orang lain yang berjalan di depan merasakan banyak tekanan, meskipun lampu depan sangat terang, jarak yang dapat mereka iluminasi sangat terbatas. Dalam kegelapan di ujung lampu depan, seolah-olah ada monster yang disembunyikan, dia bisa membuka mulutnya yang berdarah dan menelan semua orang kapan saja. Faktanya, seluruh One Line Sky Canyon setara dengan mulut besar. Ye Lingtian dan yang lainnya melakukan ini sebagai tim kecil, seolah-olah mereka mengambil inisiatif untuk masuk ke mulut besar. Ini, Nona, bagian depan relatif stabil dan tidak ada situasi yang tidak normal. Dalam waktu kurang dari lima menit, Komandan Wang melaporkan kembali situasinya. Ini juga pengaturan Yu Mingxin, agar tidak membuat semua orang merasa terlalu tertekan, setiap lima menit, mereka akan bertukar informasi satu sama lain. Setelah Komandan Wang menyelesaikan laporannya, suara Zhao Hui juga berdering. Nona, tidak ada yang abnormal di belakang, tetapi kegelapan. Di belakang mobil membuatku sedikit gugup. Dua jika kata-kata Zhao Hui, semua orang juga bisa mengerti. Meskipun dia master negara master, dia adalah satu-satunya di dalam mobil, dan wajar baginya untuk gugup ketika melihat kegelapan di belakang mobil. Tanda pagar satu tunggu saja, kita akan segera bisa melewati ngarai ini. Yu Mingxin mengambil walkie-talkie dan mendorong orang-orang di dua mobil di depan dan belakang. Jalan di bawah garis tipis langit tidak lurus, tidak ada keteraturan. Tikungan dan belokan, dan kondisi jalan tidak baik. Yu Ming yang berjalan di tengah memiliki hati yang lebih baik, dia dipimpin oleh Wang di depannya, dan dijaga oleh Zhao di belakang, sehingga dia tidak akan dikelilingi oleh kegelapan pekat sama sekali. Hal yang paling penting adalah bahwa Lord Mietian ada di kursi belakang, dan dia percaya bahwa tidak peduli bahaya apapun yang dia hadapi, Lord Mietian akan menyelesaikannya. Bab 1922 hanya ngarai ini yang terasa sangat menyedihkan. Yu Mingxin memiliki beberapa penyesalan di hatinya, jika dia tahu ini masalahnya, dia seharusnya membiarkan semua orang melewati ngarai pada siang hari. Namun, menyesali itu tidak berguna sekarang, mereka tidak dapat kembali sepenuhnya, mundur di ngarai, cahaya buruk, kesulitan akan berlipat ganda. Jika di luar, jarak beberapa kilometer hanya akan memakan waktu paling lama 20 menit, tetapi di dalam ngarai ini akan memakan waktu beberapa kali lebih lama. Entah kapan, deru angin datang dari ngarai, dan semua orang merasakan perasaan menyeramkan di telinga mereka, dan bebatuan di tebing di kedua sisi menjadi lebih menakutkan. Kecuali Ye Lingtian, semua orang di konvoy merasa gugup, bahkan komandan Wang dari Grandmaster R. Zongtian juga sama. Nona, ini terlalu menyedihkan, bisakah saya memainkan musik? Penjaga Zhao dari mobil di belakang tiba-tiba mendengar suara dari Walkie. Talkie. Yu Ming awalnya ingin berjanji kepada penjaga Zhao secara langsung, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk meminta pendapat Tuan Nye Tian terlebih dahulu. Tuan Nye Tian, bagaimana menurutmu? Yu Ming bertanya, menoleh. Persepsi Ye Lingtian sebenarnya telah menyebar hingga 100 meter, dia dapat dengan jelas melihat bahwa tidak ada bahaya dalam jarak 100 meter. Tetapi jika Zhao Hui benar-benar ingin bermain musik, itu pasti akan memengaruhi persepsinya. Jadi dia langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan bermain musik, jika tidak benar-benar tidak ada bahaya, kami tidak dapat segera mendengar gerakannya. Yu Ming Xin mengangguk segera, dan kemudian menyampaikan kepada Zhao Hui. Zau Kai, kamu telah mendengarnya. Tuan Nye Tian berarti jangan bermain musik. Tunggu sebentar, kita akan dapat melewati ngarai ini segera. Karena Tuan Nye Tian dan Nona berkata bahwa Zhao Hui tidak punya pilihan selain seh. 7. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melirik ke belakang mobil, selalu merasa bahwa seseorang sedang menatapnya di belakangnya. Perasaan semacam ini sangat aneh, tetapi itu membuat penjaga Zhao gugup. Beberapa kali dia hampir membuat setir yang salah dan membiarkan mobil menabrak tebing secara langsung. Jika musuh benar-benar berdiri dan bertarung dengan penjaga Zhao, penjaga Zhao tidak akan gugup, tetapi suasana saat ini benar-benar membuat stres. Tertindas. Lord Nye Tian tidak menjawab permintaannya barusan, dan dia tidak bisa mengatakannya lagi untuk kedua kalinya, dan menurutnya, karena Lord Nye Tian tidak mengizinkan dirinya bermain musik, pasti ada alasan untuknya. Selama ada Tuan Nye Tian di tim ini, penjaga Zhao tidak akan takut tidak peduli bahaya apa yang dia hadapi. Karena ngarai terlalu dalam, cahaya langit luar hampir tidak dapat menyinari ngarai. Menurut beberapa orang tua di desa, matahari hanya akan datang di ngarai pada siang hari. Bahkan jika Yu Ming Sin memilih untuk melewati ngarai pada siang hari, cahaya juga tidak akan bagus kecuali seseorang dapat memasang lampu jalan di ngarai, tapi jelas, ini hanya angan-angan. Orang tua di desa juga mengatakan bahwa dulu ada banyak perampok, semuanya bersembunyi di tebing. Ketika kendaraan melewati ngarai, mereka dia melompat di atas mobil dan menikam orang-orang di dalam mobil sampai mati dengan senjata panjang khusus. Jika orang Orang di dalam mobil mendengar gerakan itu dan menjulurkan kepala untuk melihat sekitar, mereka kemungkinan besar akan terlihat oleh penjahat. Kepala Jangan melihat ngarai ini tidak terlalu lama, tetapi tidak ada beberapa mayat yang tersisa. Juga karena hal-hal inilah yang tidak akan pernah dilalui oleh penduduk setempat ngarai kecuali mereka harus. Tetapi hanya ada garis tipis langit di sekitar ratusan mil, jika sebuah bagian berbelok, mungkin perlu tambahan 700 hingga 800 kilometer. Sebagai perbandingan, lebih banyak orang masih bersedia melakukan perjalanan melalui langit. Bab 1923 Ye Lingtian dan yang lainnya berjalan setengah jarak di One Line Sky Canyon, kecuali karena gugup, mereka tidak merasakan hal lain. Tentu saja, Ye Lingtian tidak akan gugup, bahaya di dunia ini sangat aneh. Hanya saja orang lain tidak semudah dia. Yu Mingxin yang berada di mobil yang sama dengan Ye Lingtian berada dalam situasi terbaik, dia. Memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Ye Lingtian dan percaya bahwa apapun masalah yang dia hadapi, Ye Lingtian dapat menyelesaikannya dengan lancar. Penjaga Zhao di mobil di belakangnya selalu dalam keadaan gugup. Dia pada dasarnya tidak berani melihat ke belakang. Kegelapan yang menindas sepertinya melahapnya. Dalam hatinya, penjaga Zhao terus berdoa agar perjalanan ini segera berakhir, tetapi semakin dia berdoa, semakin lambat waktu terasa berlalu. Jika seseorang ada Di sekitar, Anda dapat berbicara sendiri, tetapi hanya ada penjaga Zhao di dalam mobil, dan bahkan jika dia ingin berbicara dengannya, tidak ada yang mendengarkan. Baru saja, dia ingin bermain musik untuk menghilangkan tekanan, tetapi sayangnya ditolak oleh Ye Lingtian, jadi penjaga Zhao tidak punya pilihan selain berdiri teguh. Meskipun langit semakin cerah, ngarai masih gelap, dan bahkan cahaya redup pun tidak terlihat. Setelah tinggal di lingkungan seperti itu untuk waktu yang lama, seh. Mua orang tampaknya memiliki fobia penyakit, mereka takut monster akan melompat keluar dari kegelapan. Nona, kita hampir setengah jalan, jadi hati-hati, dan jika Anda bertahan sedikit lebih lama, kami akan segera keluar. Komandan Wang di mobil di depan melirik arloginya, dan berdasarkan kecepatan mobil, dia secara kasar menghitung jarak yang mereka tempuh. Yu Mingxin menganggu, mengambil walki-talki dan mendorong semua orang. Ayo, setelah kita keluar dari ngarai ini. Kita bisa memasak makanan enak untuk memanjakan diri kita sendiri. Mobil yang dikendarai Zhao Hui bukan hanya panci dan wajan. Panci dan berbagai bubu, serta berbagai bahan disajikan kepada mereka oleh penduduk desa sederhana di desa. Terutama sayuran, dan beberapa bacon kering, dan dua yang baru disembelih membunuh ayam dan bebek. Li Qing dan Yang Zi Hua sama-sama pengemudi laki-laki, tetapi keterampilan memasak. Mereka sangat baik, mereka pada dasarnya bertanggung jawab untuk mengatur makanan di sepanjang jalan. Jika waktunya mendesak, atau kondisi tidak memungkinkan, Ye Lingtian dan kelompoknya hanya bisa makan sedikit makanan kering. Tapi rasa makanan kering lebih buruk daripada makanan biasa, saya tidak tahu berapa banyak dua penjaga dan Yu Mingxin, saya lebih suka menghabiskan lebih banyak waktu dan memasak untuk diri saya sendiri. Hanya saja Ye Lingtian menghabiskan. Waktu sampai mati di sepanjang jalan, dan seluruh tim menganggapnya sebagai tulang punggung mutlak, hanya setelah dia berbicara, semua orang dapat menyiapkan makanan yang enak. Ye Lingtian datang ke ujung utara untuk menemukan tiga harta karun gerbang iblis, tiga sudah hampir sepuluh hari sekarang, dan semua orang semakin dekat ke lembah neter. Selama mereka melintasi pegunungan Tianxiong, jalan di depan akan jauh lebih mudah, sesuai dengan harapan Ye Lingtian, selama mereka melewati pegunungan Tianxiong, mereka akan dapat mencapai alam lembah neter paling lama tiga hari. Jika tidak ada yang merebut bodi darah di sepanjang jalan, Ye Lingtian dan yang lainnya secara alami akan lebih cepat, tetapi setelah berita bodi darah bocor, itu pasti akan menarik persaingan dari banyak kekuatan. Sejauh menyangkut situasi saat ini, semuanya relatif lancar, setidaknya bodi darah masih berada di tangan Yu Mingxiong, dan tidak ada seorang pun di seluruh tim yang terluka lagi. Bahkan, setelah melewati Ngarai Tianyi, jalan dari Ngarai ke pegunungan Tianxiong tidak terlalu mudah untuk dilalui. Ada banyak gunung di daerah ini, dan bagian jalan di beberapa tempat bahkan disebut 9 tikungan dan 18 tikungan. Dikatakan bahwa bahkan pengemudi tua yang paling berpengalaman pun dapat membalikkan mobil. Bab 1924 hanya untuk orang-orang dalam konvoi ini, bahkan jika jalannya tidak mudah untuk dilalui, itu jauh lebih baik dari Pada Skyline Canyon. Ketiga mobil itu terus melaju melewati Ngarai dengan kecepatan kura-kura, dengan kecepatan mereka, dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk keluar dari Ngarai. Nona, bagaimana kalau menggunakan senter yang kuat untuk menerangi bagian depan, saya tidak bisa melihat situasi di depan dengan lebih jelas. Setelah berjalan agak jauh, Komandan Wang tiba-tiba berkata, Yu Mingxin adalah tim kecil, meskipun tidak banyak anggota, hanya ada enam orang, tetapi peralatan. Mereka sangat rapi. Selain panci dan wajan, serta berbagai obat penyembuhan, ada juga serangkaian barang penting untuk bertahan hidup di alam liar, seperti tali, pisau, gergaji, dan senter. Namun, hanya ada tiga senter cahaya yang kuat, dan Yu Mingxin tidak ingin menggunakannya terlalu banyak. Tempat semacam ini. Komandan Wang, karena hanya ada setengah perjalanan, mari kita tunggu sebentar, di tempat seperti ini, diperkirakan senter cahaya yang kuat tidak akan banyak. Berperan. Yu Mingxin berkata, Komandan Wang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melanjutkan akan membuatnya tampak sangat pemalu. Pada saat ini, Komandan Wang mendengar suara kuau, seolah-olah ada sesuatu yang datang dari atap mobil. Di tengah jalan jantungnya bergetar hebat. Komandan Wang mengira itu adalah khayalannya sendiri, dan dia memfokuskan telinganya, tetapi suara itu menghilang lagi. Tepat ketika dia berpikir bahwa dia harus memberitahu Yu Mingxin. Berita itu, kegelapan memenuhi udara. Benda itu ah, kelelawar, ini kelelawar. Li Qing, yang telah mengamati pergerakan di depan jendela mobil, tiba-tiba berteriak sekencang-kencangnya, dan semua orang bisa mendengar kepanikan dan ketakutannya. Kelelawar biasa, bahkan jika diletakkan di depan Li Qing, dia tidak akan takut, tetapi ada terlalu banyak kelelawar di luar mobil. Itu tampak seperti masa hitam, dan di bawah cahaya lampu depan, sepertinya ada ribuan dari mereka. Kelelawar semua membuat suara aneh. Setelah melihat tiga mobil, mereka tampak sangat ganas, dan terus bergegas menuju kaca depan dan jendela. Setelah Li Qing berteriak, semua orang di tim menyadari keberadaan kelelawar. Saya entah kenapa kelelawar ini gila, sepertinya ketiga mobil ini putranya menjadi musuh dan terbang dengan putus asa. Untungnya, jendela ketiga Humvee ini semuanya diperkuat, sehingga peluru pun bisa diblokir dengan mulus, belum lagi. Kelelawar ini, hentikan mobilnya, Jangan maju dulu, semua orang memperhatikan keselamatan, jangan buka jendela mobil. Ye Lingtian memberi instruksi kepada kedua mobil sebelum dan sesudah melalui walkie-talkie. Satu sebenarnya, bahkan jika Ye Lingtian tidak mengatakannya, mereka sekarang juga tidak dapat bergerak maju karena jumlah kelelawar, lampu depan dan kaca depan dengan cepat tertutup. Kegelapan di sekitarnya menjadi lebih tebal, seolah-olah tidak ada bedanya dengan tinta. Dua ah, aku benci itu, pergilah, serahkan semuanya padaku. Ye Lingtian sangat ketakutan ketika melihat kelelawar yang terus berlari ke arahnya, dia dengan cepat menekan whipper. Meskipun bagian dari kelelawar tergores, bagian lain bergegas lagi, dan pada akhirnya bahkan whipper macet. Suasana seram dan menakutkan muncul secara spontan. Bab 1925 wanita secara alami jijik dengan hal-hal seperti tikus, serangga, kecoak, dan Yuming Sin adalah sama, bahkan. Jika dia memiliki kekuatan puncak energi gelap, dia masih tidak bisa menghindari membenci kelelawar. Ye Lingtian mengabaikan teriakan dan teriakan Yuming, dia memperhatikan kelelawar dengan cermat dan menemukan bahwa kelelawar yang melompat ke kaca jendela memiliki taring kecil dan tidak terlalu besar. Di dekat pipi, ada dua jumbai rambut kuning kecil, dan mulutnya sangat runcing, yang merupakan ciri khas kelelawar vampir. Tidak ada yang terluka sebelumnya, kecuali dua ayam dan bebek yang baru saja disembelih di dalam mobil, tidak ada bau darah lainnya, masuk akal bahwa tidak mungkin menyebabkan begitu banyak kelelawar menyerang. Sekelompok besar kelelawar benar-benar langka, dan kelelawar ini tampaknya telah dirangsang, dan masing-masing tampaknya sangat ganas. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa kedua mata kelelawar berwarna merah darah, dan mulutnya penuh dengan darah. Pada hari kerja, melihat satu atau bi. Berapa kelelawar tidak membuat orang takut, tetapi kumpulan kelelawar yang begitu padat membuat kulit kepala orang sedikit mati rasa. Komandan Wang dan penjaga Zhao relatif lebih baik, tetapi wajah kedua pengemudi menjadi sangat jelek. Keduanya telah melakukan perjalanan ke selatan dan utara, dan mereka memiliki banyak pengetahuan, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Kawanan kelelawar besar. Dengan begitu banyak kelelawar, jika sampai pada seseo rang, diperkirakan orang tersebut akan tersedot ke dalam mayat mumi dalam sekejap mata. Tuan Ye Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita menggunakan api untuk menyerang? Saya mendengar orang mengatakan bahwa kelelawar paling takut pada api. Yu Ming akhirnya tenang, dan buru-buru meminta bantuan Ye Ling Tian. Ye Ling Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, serangan api tidak disarankan. Meskipun kami memiliki dua tangki gas, bahkan jika kami menyalakan gas, itu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Ada terlalu banyak kelelawar. Di Ye Ling Tian's persepsi, tampaknya seluruh ngarai penuh dengan kelelawar dan perkiraan jumlahnya telah mencapai beberapa ratus juta. Tidak mungkin membakar begitu banyak kelelawar sampai mati. Dua Yu Ming Xin masih bisa melihat lampu belakang mobil di depannya sekarang, tapi sekarang dia tidak bisa melihat apa-apa. Hanya kelelawar berbulu dan jelek di matanya. Dia takut dia akan tinggal di ngarai terlalu lama dan dikubur hidup-hidup oleh kelelawar ini. Dilihat dari jumlah kelelawar, tidak sulit untuk mengubur tim Yu Ming Xin hidup-hidup. Nona Destroyer, kita tidak bisa keluar sekarang, dan kita tidak bisa keluar. Yu Ming menjadi semakin gugup. Dia tidak ingin konvoynya dihancurkan di ngarai ini. Setelah memikirkannya, Ye Ling Tian berkata kepada Yu Ming Xin. Untuk saat ini, mari kita tunggu. Dan lihat apa yang terjadi. Saya kira kelelawar ini semua buatan manusia. Selama kontrolnya terbunuh, kelelawar ini akan bubar dengan sendirinya. Jika dia mengatakan itu, semua orang tidak ragu dan melakukan segalanya sesuai dengan instruksinya. Meskipun semua orang ada di dalam mobil, ketika mereka memikirkan kelelawar padat di luar jendela mobil, wajah semua orang tidak begitu baik. Mereka tidak tahu berapa lama mereka akan berada di mobil, jika kelelawar ini tidak menyebar di seki. Tar mobil, mereka akan mati kelaparan. Tidak bagus. Tuan Ye Tian, saya menemukan bahwa kelelawar ini mengeluarkan semacam lendir, dan kaca temperet dari jendela mobil secara bertahap terkorosi. Ada suara yang sangat panik dari Komandan Wang. Baru saja, Komandan Wang melihat ada noda air yang mengalir di kaca depan. Karena penasaran, dia buru-buru melihatnya. Pemandangan itu membuat Komandan Wang langsung berseru. Bab 1926 ada bekas korosi pada kaca jendela, diperkirakan kaca jendela akan terkorosi dan lubang akan terbentuk dalam waktu singkat. Selama ada lubang, semua kelelawar bisa masuk. Bahkan jika Komandan Wang adalah master seni bela diri Grandmaster hari kedua, dia merinding ketika memikirkan kelelawar hitam itu masuk ke dalam mobil. Setelah mendengarkan kata-kata Komandan Wang, Ye Ling Tian melirik ke jendela mobil dan menemukan bahwa kelelawar meludahkan. Semacam lendir di mulut mereka. Kabar baiknya adalah meskipun slime ini bersifat korosif pada jendela mobil, laju korosinya tidak terlalu cepat. Menurut perkiraan Ye Ling Tian, dibutuhkan setidaknya setengah jam untuk merusak jendela sepenuhnya. Namun, Ye Ling Tian dan yang lainnya terjebak sekarang, apalagi setengah jam, bahkan jika itu membutuhkan waktu lima menit, semua orang tidak ingin menunggu lebih lama, dan setiap menit berlalu, siksaan psikologis yang diderita. Semua orang akan meningkat satu poin. Kalian tetap di dalam mobil, aku akan turun dan mengurus kelelawar ini. Ye Ling Tian memberitahu Komandan Wang dan penjaga Zhao tentang keputusannya melalui Walkie Talkie. Tidak tidak tidak, Tuan Ye Tian, ada terlalu banyak kelelawar, akan berbahaya bagimu untuk turun sendirian. Ketika Ye Ling Tian ingin keluar dari mobil sendirian, Yu Ming Xin dengan cepat mengingatkannya bahwa meskipun Tuan Mie Tian ada di sana. Kuat, dalam Meng. Hadapi begitu banyak kelelawar, diperkirakan tidak ada jalan yang baik. Yu Ming Xin tidak bisa mendorong Tuan Mie Tian ke dalam situasi yang sangat berbahaya demi keselamatan dirinya sendiri, kedua pengawalnya dan pengemudinya, dan dia akan merasa bersalah dan gelisah. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ye Ling Tian berkata ringan. Ye Ling Tian bisa merasakan bahwa perhatian Yu Ming padanya sepenuhnya dari hati. Hal ini membuatnya merasakan sentuhan kehangatan, dan juga menjadi alasan penting mengapa ia akhirnya memilih bertahan di tim ini. Tidak, Tuan Mie Tian, kami tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko, jadi biarkan Komandan Wang dan Penjaga Zhao bekerja sama dengan Anda, bagaimana menurut Anda? Yu Ming menyarankan, Komandan Wang dengan cepat menggemah. Ya, Tuan Mie Tian, lebih banyak orang akan memberi Anda lebih banyak kekuatan. Ada terlalu banyak kelelawar. Jika Anda memiliki saya dan Zhao Hui untuk bekerja sama dengan Anda, faktor risikonya akan lebih rendah. Zhao Hui juga mengikuti dengan cermat. Dia menyatakan sikapnya, Tuan Mie Tian, kami tidak bisa membiarkan Anda melindungi kami sepanjang waktu. Di saat bahaya, kami juga harus melakukan bagian kami. Komandan Wang dan Zhao Hui keduanya Tuan. Kelelawar takut, tetapi selama mereka membuat tembakan, mereka pasti akan membawa korban besar ke koloni kelelawar. Bukannya aku tidak ingin kamu mengambil tindakan, tetapi kamu berada di sisiku, yang mungkin akan menyeretku ke bawah. Aku bertindak sendiri, tapi aku jauh lebih bebas, setidaknya aku tidak harus melihat ke bawah. Kalian berdua. Ye Ling Tian mengatakan yang sebenarnya. Jika orang lain mengatakan itu, komandan Wang dan pengawal Zhao mungkin berpikir bahwa pihak lain sedang membual. Tetapi ketika Lord Ye Tian mengatakan kata-kata seperti itu, tingkat kepercayaannya sangat tinggi, dan mereka juga tahu dengan jelas bahwa Lord Ye Tian tidak bermaksud untuk menyerangnya, tetapi menyatakan fakta. Tuan Ye Tian, apakah Anda yakin ingin melakukannya sendiri? Yu Ming bertanya lagi, khawatir. Ye Ling Tian mengangguk dan berkata, kamu bisa tetap di dalam mobil. Tidak peduli apa yang terjadi, jangan keluar dari mobil dengan mudah. Bab 1927 kelelawar ini tidak jauh lebih eksotis daripada jumlah besar mereka dan kemampuan mereka untuk meludahkan lendir. Ye Ling Tian percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia dapat menyapu kelelawar ini dalam waktu yang sangat singkat. Aku akan memberitahumu untuk terakhir kalinya, hati-hati, setelah aku turun dari bas, kamu hanya perlu diam di dalam mobil. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, jangan turun dari bas dengan gegabuh, kecuali aku memintamu untuk turun. Pergi. Ye Ling Tian takut orang-orang ini tidak mau menden. Garkan nasihat, sebelum dia turun dari mobil, dia memperingatkan semua orang lagi dengan nada yang sangat serius. Kata-katanya juga disampaikan kepada semua orang melalui walkie-talkie. Komandan Wang memimpin dalam menjawab, Jangan khawatir, Tuan Ye Tian, karena Anda tidak akan membiarkan saya turun, kami pasti tidak akan turun setengah langkah. Tuan Ye Tian, jika Anda membutuhkan dukungan, teriak saja. Dan aku akan segera turun. Berjuang berdampingan. Denganmu. Zhao Hui juga menjawab, Ye Ling Tian tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mematikan walkie-talkie terlebih dahulu, dan berkata kepada Yu Ming Xin sendirian. Setelah saya turun dari mobil nanti, jangan panik, lakukan saja apa yang saya katakan. Yu Ming Xin sangat tersentuh, dia segera mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ku, saya tahu tingkat keparahannya, dan saya tidak akan pernah membuat Anda kesulitan. Dengan kata-kata ini, Ye Ling Tian benar-benar lega, dan dia menyalakan walkie bicara lagi, sehingga Yu Ming Xin dapat berkomunikasi dengan kedua penjaga. Dan kemudian dia berkata dengan ringan, aku juga pergi. Ye Ling Tian mendorong pintu mobil segera setelah kalimat itu keluar, dan hati Nona Yu juga disebutkan di tenggorokannya, dia takut Ye Ling Tian akan menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Saat pintu mobil terbuka, kelelawar itu seperti serigala lapar, melihat makanan lezat, mereka terbang menuju mobil. Keluar dari sini, Ye Ling Tian berteriak dengan marah, pada saat yang sama kekuatan batin yang keras menyapu segala arah. Dari dia, merobohkan semua kelelawar yang bergegas. Jika cahaya cukup untuk memerintahkan, semua orang akan dapat mengetahui saat ini bahwa tidak ada kelelawar dalam jarak 10 kaki di depan Ye Ling Tian. Ye Ling Tian menutup sesuka hati. Pintu mobil melompat ke atap mobil dalam satu langkah. Tentu saja, sebelum itu, dia mendorong lembaran hitam besar dengan keku. Atan batinnya, kelelawar terbang. Tiba-tiba, sebuah target muncul, dan kelelawar-kelelawar itu sangat bersemangat sehingga mereka berhenti untuk terus merusak kaca jendela, dan malah terbang ke arah Ye Ling Tian. Ye Ling Tian memejamkan matanya dan merasakan sedikit, bahkan dia merasa sedikit terkejut. Pada saat ini, di ngarai ini, pada dasarnya ada kelelawar padat di mana-mana. Kelelawar itu bahkan tidak tahu bahwa bahaya akan datang. Mereka semua terbang ke arah Ye Ling Tian seperti mereka sekarat, dan taring kecil di mulut mereka juga terbuka, sepertinya mereka ingin menghisap darah Ye Ling Tian. Ingin menghisap darahku, mimpi. Ye Ling Tian mendengus dingin, dan sejumlah besar energi internal mengalir ke lengan kanannya melalui meridian, dan energi internal di dantiannya juga berlari liar. Hampir dalam sekejap, Ye Ling Tian memasuki tangan tanpa batas. Energi internal Ye Ling Tian terlepas dari telapak tangannya, dan merubah menjadi telapak tangan besar di udara, seukuran setengah lapangan basket. Telapak tangan besar ini menamparkan kelelawar yang mendekat. Mencicit 121 bab 1928 kelelawar yang ditembak oleh Boundless Longevity semuanya mengeluarkan jeritan keras, tanpa perlawanan sama sekali, tubuh mungil mereka hancur dalam sekejap. Orang-orang di dalam mobil tidak tahu apa yang terjadi di luar, tetapi mereka semua mendengar jeritan kelelawar, yang pasti merupakan kabar baik. Hanya saja setelah mendengarkan jeritan mencicit semacam itu terlalu banyak, Ye Ling Xin dan yang lainnya sedikit pusing. Ye Ling Tian hanya menutup telinganya sehingga dia tidak bisa mendengar jeritan kelelawar. Tangan tanpa batas adalah salah satu dari 10 kekuatan gaib gunung tanpa batas. Ye Ling Tian mempelajarinya dengan bertarung melawan King Yin Zi, kepala sekolah gunung tanpa batas. Meskipun tidak ada metode latihan, Ye Ling Tian juga bi-lajar banyak. Jika kita hanya membahas kekuatan, diperkirakan tangan tanpa batas yang ditunjukkan oleh kepala sekolah King Yin Zi dari Wu Liang Shan mungkin tidak sekejam Ye Ling Tian saat ini. Kelelawar ini hanya banyak, dan kekuatan tempur satu individu tidak terlalu kuat. Adapun kekuatan pertahanan, itu bahkan lebih lemah. Di bawah tangan Ye Ling Tian yang tak terbatas, pada dasarnya tidak ada perlawanan. Ye Ling Tian mendorong keluar dengan satu telapak tangan, dan tubuh. Kelelawar ini akan dibanting oleh kekuatan batinnya, dan dalam sekejap mata, mereka akan berubah menjadi genangan daging dan darah. Banyak kelelawar bahkan meledak dengan ledakan setelahnya. Mereka bersentuhan dengan kekuatan batin Ye Ling Tian. Kekuatan Ye Ling Tian benar-benar tak tertahankan bagi mereka. Setelah Ye Ling Tian membuat lima telapak tangan berturut-turut, kelelawar yang mengelilingi tiga mobil pada dasarnya menghilang. Namun, Ye Ling Tian menemukan bahwa pada jarak 30 meter, masih ada kelelawar. Ada banyak kelelawar berkumpul, dan tidak ada ketakutan yang jelas di mata mereka. Bahkan jika Ye Ling Tian membunuh begitu banyak teman mereka, mereka masih tidak tahu bagaimana cara mundur. Alasan mengapa kelelawar ini tidak terburu-buru menyerang Ye Ling Tian mungkin karena naluri biologis. Mereka merasakan tekanan kuat pada Ye Ling Tian, membuktikan bahwa lawan ini sangat berbahaya. Tepat ketika kelelawar. Ini mengepakkan sayap dan terbang di sekitar, tepat ketika mereka tidak menyerang, seruling rendah terdengar tiba-tiba. Manusia pada dasarnya seruling tidak dapat didengar karena telah mencapai ranah ultrasound. Namun, Ye Ling Tian mendengarnya samar-samar, dan seringai muncul di sudut mulutnya, berpikir bahwa kelelawar ini benar-benar dikendalikan. Setelah mendengar seruling, kelelawar menjadi lebih ganas, masing-masing dengan taring-tah. Jam dan mata merah darah, seolah-olah akan melahap Ye Ling Tian hidup-hidup. Ye Ling Tian penuh dengan kelelawar di depan dan belakang, dan jumlahnya tidak terbatas, meskipun setiap kelelawar hanya setengah kepalan tangan manusia, tetapi ketika begitu banyak kelelawar berkumpul, mereka menjadi monster. Dan seruling itu memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memanipulasi kelelawar. Kelompok kelelawar yang awalnya berhamburan, seiring seruan terus berbunyi, perlahan-lahan. Berkumpul menjadi bentuk raksasa. Raksasa ini tingginya sekitar 30 meter, dengan kepala besar dan anggota badan yang kokoh. Saya tidak tahu bagaimana kelelawar ini berhasil menyusun sosok manusia. Ye Ling Tian tidak terburu-buru untuk menembak, dia menyipitkan matanya dan melihat lebih dekat pada raksasa kelelawar. Karena kekuatan setiap kelelawar tidak terlalu kuat, kekuatan raksasa yang dikumpulkan oleh kelompok kelelawar tidak begitu menakutkan, menurut Perki. Ran Ye Ling Tian, paling-paling hanya akan ada Grand Master tingkat keempat. Orang-orang di Sekte Iblis benar-benar aneh. Mereka bahkan bisa mengetahui cara memanipulasi kelelawar. Setelah Ye Ling Tian menghela nafas, dia berencana untuk membunuh raksasa kelelawar ini. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa raksasa kelelawar akan memimpin, raksasa setinggi 30 meter itu tiba-tiba mengangkat tinjunya dan menabrak Ye Ling Tian. Bab 1929 sebuah cibiran muncul di sudut mulut Ye Ling Tian ketika dia melihat raksasa kelelawar menepuknya dengan telapak tangannya yang besar. Tingkat serangan ini, dia tidak akan menganggapnya serius. Belum lagi raksasa ini, itu hanya tambal sulam kelelawar, bahkan di hadapan raksasa setinggi 30 meter, Ye Ling Tian tidak akan takut sedikit pun. Namun, untuk menguji kekuatan raksasa kelelawar ini, Ye Ling Tian tidak melepaskan Long Wei Tiangang, tetapi melambaikan tinjunya. Untuk melawan raksasa kelelawar itu, tinju Ye Ling Tian benar-benar tidak cocok dengan raksasa kelelawar itu, itu dapat digambarkan sebagai dunia yang berbeda. Namun, setelah membuat mantra yang benar, Ye Ling Tian tetap tidak bergerak, tetapi raksasa kelelawar mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Hohohoho, raksasa kelelawar tidak bisa membuat satu pukulan pun, dan dia meraung, dengan ekspresi kemarahan antropomorfik di wajahnya, tidak lagi terburu-buru. Untuk menyerang Ye Ling Tian, tetapi dengan ganas menyerang tebing di keduanya. Sisi 1 Pukulan Alis Ye Ling Tian berkerut, raksasa kelelawar ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpikir. Tapi segera, Ye Ling Tian tiba-tiba menyadari bahwa raksasa kelelawar ini pasti tidak berpikir, semua tindakannya mewakili orang dibalik kehendak manipulasi. Tebing di kedua sisi ngarai dihancurkan dengan keras oleh raksasa, dan banyak batu besar segera berguling, jika Ye Ling Tian mengabaikannya, batu-batu ini akan cukup untuk mengubur tiga mobil. Trik kecil ini, saya juga ingin menggunakannya untuk menghalangi jalan saya, saya benar-benar tidak tahu langit. Ye Ling Tian mencibir, dan menunjuk seperti pisau, dia menebas, kekuatan batin yang sangat keras, seolah-olah setengah dari energi pedang, mengikuti lengannya tersapu. Tidak ada suara keras yang menghancurkan bumi, tetapi batu-batu besar yang jatuh, semuanya berubah menjadi pasir halus, dan bahkan, jika mereka jatuh di mobil, tidak ada ancaman bagi mobil. Ye Ling Tian tidak dikalahkan oleh dua gerakan berturut-turut. raksasa kelelawar tampak sedikit tidak sabar, seruling rendah terdengar lagi, dan lebih banyak gambar yang tidak pernah diketahui datang dari sudut dan bergabung dengan tubuh kelelawar raksasa. Baru saja kelelawar raksasa tingginya hanya 30 meter, tetapi dalam sekejap mata, ia naik 20 meter dan menjadi raksasa dengan hampir 50 orang. Kedalaman seluruh ngarai hanya lebih dari 100 meter, dan kelelawar raksasa ini hampir mencapai sepertiga dari kedalaman ngarai. Melihat raksasa setinggi 50 meter ini, Ye Ling Tian tiba-tiba memiliki ide yang sangat aneh di benaknya. Jika dia menggunakan pria besar ini untuk bergegas, dia pasti akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Tapi Ye Ling Tian dengan cepat menolak gagasan itu. Pertama, dia tidak memiliki cara untuk mengusir kelelawar ini, dan kedua, ini adalah kelelawar vampir, dan dia tidak tahu kemana harus pergi mencari makanan untuk mereka. Bahkan jika Ye Ling Tian dapat menangkap pria di belakang kelelawar ini, tidak mudah untuk memberi makan begitu banyak kelelawar. Selain itu, Ye Ling Tian dapat memperkirakan bahwa memanipulasi begitu banyak kelelawar bukanlah tugas yang mudah, saya khawatir konsumsi kekuatan mental akan sangat besar. Dia pergi ke lembah neter dalam perjalanan ini untuk meminta buku jiwa bumi kepada tujuh raja iblis pembunuh. Jika dia benar-benar ingin mengendarai raksasa kelelawar seperti itu, diperkirakan dia akan menjadi sasaran kritik publik. Semakin merugikan untuk bertindak padanya. Bab 1930 setelah dia menemukan poin-poin penting ini, Ye Ling Tian memutuskan untuk menghancurkan raksasa kelelawar ini, bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, dia tidak bisa membiarkan pria besar ini menyakiti orang lain. Telah Pak tangan kanan Ye Ling Tian rata di depannya, dan dia akan menggunakan tangannya yang tak habis-habisnya di saat berikutnya. Namun, raksasa kelelawar mengangkatnya dan mulai, hanya untuk melihatnya membuka mulut hitamnya yang besar, dan bau busuk terpancar darinya. Lendir tubuhnya disemprotkan dengan keras ke arah Ye Ling Tian. Melihat adegan ini, Ye Ling Tian segera berubah pikiran, alih-alih menggunakan tangannya yang tak terbatas, dia membuka Long Wei Tiangang. Dan membiarkan Long Wei Tiangang menyebar rata untuk memblokir dirinya dan tiga mobil di belakangnya. Sebelumnya, dia telah melihat korosif dari slime ini, apakah dia atau kendaraannya menyentuh slime, itu akan menimbulkan korosi. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah ini tengah hari? Penjaga Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat cahaya kemasan di luar jendela mobil, seperti cahaya matahari terbenam. Yu Ming Xin juga berbaring di sisi jendela mobil. Melihat keluar, ingin tahu apa yang terjadi di luar, jika Ye Ling Tiang tidak memberitahunya dengan sengaja, Yu Ming Xin pasti akan membuka pintu mobil. Sayang sekali Yu Ming tidak melihat apapun di hatinya, dia merasa seperti matahari buatan kecil muncul di atas mobilnya dan memancarkan cahaya. Dari sudut pandang Komandan Wang, pemandangan yang dia lihat berbeda. Dia melihat bayangan hitam besar muncul di tebing di depannya, tingginya lebih dari 50 meter. Komandan Wang tercengang dan mengikutinya. Kedua pengemudi di tempat yang sama mobil juga tercengang. Setelah waktu yang lama, Li Qing Cai berseru. Komandan Wang, apa yang terjadi? Apakah benar-benar ada raksasa di sekte iblis? Yang Si Hua menyeka matanya untuk memastikan bahwa dia tidak salah. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia juga bertanya kepada Komandan Wang. Apa ini? Saya melihat raksasa. 50 meter. Komandan Wang mengerutkan kening, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Ada di luar. Situasinya hanya raksasa 50 meter, dan dia tidak pernah bahkan mendengarnya. Saya hanya tahu bahwa ada beberapa iblis kuat yang dapat menggunakan latihan khusus untuk membuat tubuh mereka melambung tinggi, tetapi mereka hanya dapat setinggi 3 atau 5 meter. Saya belum pernah melihat atau mendengar tentang raksasa setinggi 50 meter. Komandan Wang cepat menjelaskan dan sementara mereka berbicara, masa lendir. Menyembur dari mulut raksasa kelelawar langsung bertabrakan dengan Long Wei Tiangang Ye Lingtian. Namun, Long Wei Tiangang tidak rusak sedikitpun. Pada saat yang sama, bom lendir hitam terbang keluar, setelah menabrak tebing, sebuah lubang besar tanpa dasar terkorosi di tebing dalam sekejap. Ye Lingtian melirik lubang besar itu, dan dia memiliki pemahaman yang lebih intuitif tentang korosif lendir di dalam hatinya. Raksasa kelelawar menggunakan 3. Metode berturut-turut, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun Ye Lingtian, sepertinya dia sedikit marah. Ye Lingtian tidak terus menembak, tetapi menatap raksasa ini, ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukannya. Tidak bagus. Setelah beberapa saat, Ye Lingtian mengubah wajahnya, dia menemukan bahwa mata kelelawar yang disatukan menjadi raksasa kelelawar berubah menjadi merah darah, seperti dua lentera merah, dan tubuh mereka perlahan-lahan mengembang. Setelah mengalami penghancuran diri dari orang-orang di sekte iblis sebelumnya, Ye Lingtian langsung mengerti bahwa raksasa kelelawar ini juga ingin meledak. Ye Lingtian tidak ingin terlalu banyak berpikir, dan buru-buru meningkatkan cakupan Long Wei Tiangang.